Hai para pencari fakta Apakah kamu penggemar drama Korea Selatan? Yup, kalau mengitip kehidupan orang Korea lewat serial dramanya, kamu pasti merasa kalau hidup di Korea itu pasti romantis, seru dan juga menyenangkan. Tapi kamu tau gak nih guys, Korea Selatan termasuk salah satu negara yang menuduki peringkat rendah dalam tingkat kebahagiaan warganya? Hmm, benar gak sih di Korea Selatan gak selinai drama-drama? Hmm, penasaran kan? Yuk kita simak ulasannya versi channel Fakta Populer. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa ya guys, aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Melewati musim dingin yang berat tiap tahun Nah, kita selalu beranggapan kan kalau musim dingin itu indah dan romantis dan penuh dengan salju, tapi gak selalu begitu lho. Memang gak separah di Rusia sih, tapi musim dingin di Korea juga cukup berat. Ditambah lagi nih debu kuning dari gurun-gurun di Mongol, badai dan angin kencang. Musim dingin yang berat dapat menyelidikan hidup banyak warga. Tidak Bisa Bersantai Warga Korea dikenal dengan budaya yang rushing atau cepat-cepat dan gak bisa bersantai. Coba saja nih kamu mengunjungi stasiun subway saat jam kerja. Kamu akan melihat orang-orang berlari ke sana dan kemari, tak peduli dengan sekelilingnya. Mereka hanya ingin cepat-cepat. Hidup mereka serasa terus dikejar oleh waktu dan ini dapat memberi tekanan pada hidup orang sehari-harinya. Senioritas yang mengakibatkan bullying Bullying sangat umum terjadi di kalangan orang Korea, terutama mereka yang masih sekolah dan kuliah. Umum atau tingkatan adalah hal yang penting bagi mereka, di mana orang yang tua atau bertingkat tinggi bisa seenaknya membuli mereka yang di bawahnya. Standar Kecantikan Yang Tidak Realistis Kalau berpikir tentang orang Korea, kita pasti berpikir kalau mereka itu ganteng dan cantik. Gak ada yang salah sih dengan menjadi orang yang rupawan. Tapi Korea sudah sangat terpaku dengan gambar kecantikan, sehingga mereka jadi sangat terobsesi dengannya. Mereka yang gak cantik diperlakukan berbeda dengan mereka yang cantik. Akhirnya, orang-orang lebih memutuskan untuk berpikir pendek dan melakukan operasi plastik. Bagaimanapun caranya, asalkan bisa tampil cantik. Standar Akademik Yang Gak Realistis Anak-anak SMP dan SMA di Korea gak akan pulang ke rumah sebelum jam 10 malam. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan nih? Tentu mereka harus belajar, 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 dan belajar. Kelas sudah bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Gak ada tugas ataupun PR, mereka tetap harus duduk di meja dan belajar sampai larut malam. Akhirnya, banyak dari mereka yang gak bisa menikmati hidup karena selalu ditekan dengan tentutan belajar. Kompetitif Dalam Segala Hal Nah, selain dalam hal akademik nih, Korea Selatan tentunya sangatlah kompetitif. Misalnya, dalam sebuah kelas, jika kita mendapat nilai 90, tapi orang-orang lain mendapat nilai 95, maka nilai kita dirapot akhir tidak keluar sebagai A atau B atau C karena dibandingkan dengan orang lain nilai kita lebih buruk. Karena sistem yang demikian, akhirnya orang Korea lebih terfokus untuk saling berkompetisi dengan orang lain dibandingkan belajar untuk dirinya sendiri. Gak peduli kalau kita dapat nilai hanya 60, asalkan orang lain dapat lebih rendah dari kita. Kesenjangan Sosial Di Korea Selatan juga terdapat kesenjangan sosial yang cukup besar loh. Tingkat sosial sangatlah penting dan mereka yang di atas lagi-lagi bisa seenaknya membuli mereka yang di bawah. Kesenjangan Dalam Pendapatan Bisa dibilang nih, Korea Selatan adalah negara yang makmur, tingkat pertumbuhan ekonominya juga sangatlah baik. Akan tetapi nih guys, kekayaan itu tidak terbagi rata dalam negaranya. Kesenjangan dalam pendapatan sangatlah tinggi dan mereka yang ada di bawah sudah tidak mungkin rasanya bisa berkompetisi dengan mereka yang ada di atas. Masih sedikit tertutup Meskipun bisa dibilang negara yang demokratis dan maju, masih ada bagian dari Korea Selatan yang agak tertutup dan konservatif loh. Banyak dari warganya yang gak bisa lepas dari jerat sosial dan politik dan tidak bisa bebas mengutarakan isi hatinya. Terutama mereka yang posisinya rendah dalam tingkat sosial dan ekonomi. Perseteruan Dengan Korea Utara Yang Gak Kunjung Usai Tekanan dari Korea Utara bisa datang kapan aja. Untuk mempersiapkan hal ini, semua pria di Korea Selatan mengikuti wajib militer selama 18 bulan. Karena ketegangan politik ini banyak dari kaum pria di Korea Selatan yang stres karena harus berhenti sekolah atau bekerja untuk mengikuti militer dan juga sebagainya. Sampai-sampai banyak yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Korea agar mereka gak harus ikut wajib militer itu. Stres Yang Luar Biasa Tinggi Yap, tingkat stres di Korea Selatan sangatlah tinggi loh guys. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali tekanan yang harus dialami orang-orang Korea dalam hidupnya sehari-hari. Hingga saat ini Korea Selatan memegang peringkat pertama dalam tingkat bunuh diri paling tinggi sedunia. Nah gak disangkakan guys, negara yang kelihatan sangat indah dan romantis di drama-drama ternyata memiliki sisi gelap juga ya. Kira-kira kamu sekarang bersyukur gak nih bisa tinggal di Indonesia? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.